Para ahli futurolog mengelaskan bahwa masyarakat yang memiliki peradaban itu setidaknya ada tiga unsur penting. Unsur yang pertama itu adalah di mana komunitas dan masyarakat itu percaya tentang adanya titik di mana orang memberikan pengakuan atas keyakinan dan kepercayaan. Itulah kita sebut believe in God, percaya tentang keberadaan Tuhan. Dan yang kedua, masyarakat yang memiliki peradaban itu memiliki kemampuan teknologi supaya dalam setiap komunitas itu teknologi akan bisa mendorong kehidupan peradaban yang memiliki kemampuan terhadap seluruh dimensi kehidupan. Yang ketiga, masyarakat yang punya peradaban itu ada yang disebut dengan culture. Setiap orang bangga dengan kulturnya, setiap orang bangga dengan budayanya, bahasa, suku, dan seluruh komunitas. Itu sebabnya kenapa kultur itu menjadi penting dalam peradaban. Dan yang ketiga, ada yang disebut dengan intellectual knowledge. Jadi dalam peradaban kehidupan manusia itu memang ada mesti orang-orang cerdik pandai yang menjadi mata rantai sebagai sinar dalam memberikan pencerahan kepada komunitas di mana mereka berada. Dan yang kelima itu adalah dalam masyarakat peradaban mereka mempersiapkan apa yang disebut dengan the young generation. Ada generasi baru yang silih berganti terus regenerasi. Sehingga satu komunitas itu dia hidup dengan peradaban yang tinggi karena ada lima unsur dan variabel penting itu. Saya Ali Muhtar Ngabalik, teman Anda. Selamat malam. Kita tinggal dan hidup di bawah langit yang sama. Tanah air Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, NKRI harga mati. Undang-undang dasar 1945, Pancasila dasar negaraku. Apapun agamamu, sukumu, etismu, kolonganmu, kita adalah satu. Bindeka Tunggantika. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.